Halo selamat datang ketemu lagi di baru asal Amerika Serikat Trackhouse Racing telah menunjukkan livery motor mereka untuk mengaruhi MotoGP 2020 Trackhouse Racing MotoGP menggunakan motor kekuatan Aprilia RS dengan mengusung tema Amerika. Dalam corak motornya, tim ini bertujuan untuk mewakili bapak baru dalam hubungan panjang dan sukses Amerika Serikat di Kelama Termasuk mengingatkan legenda balak seperti Kenny Roberts, Freddie Spencer, Eddie Lawson, Wayne Rennie, Randy Mamula, John Skocinski, Kenny Roberts Jr. dan Almarhum, Mickey Hayden Visi bersama yang kuat untuk mengembangkan kerja di lintasan mencerminkan budaya Trackhouse yang berfokus pada kejuaraan yang meluas ke pendekatannya yang dinamis dan di NASCAR bersama dengan Aprilia Racing dan perusahaan lintunya Biagio Group mereka ingin membuat peluang baru yang luas di seluruh inti dari setiap tim balap adalah para pembalapnya dan Trackhouse waktu musim pertamanya dikejuaraan dunia dengan tujuan balap yang kuat dan senang saya sangat senang berada di AS untuk meluncurkan tim Amerika ini di motor jatah pemenang GP Indonesia 2022 itu saya sangat senang menjadi bagian dari keluarga Trackhouse dan sabar untuk memulai musim baru warna baru, warna yang menarik, sangat bersemangat dan kompetit saya tidak sabar untuk mengendarai motor baru selama tes dalam beberapa hari ke depan dan memulai musim ini sementara itu Raul Fernandes juga memiliki ambisi mengarungi musim lalu lebih baik pada MotoGP 2024 di ini anda telah melihat corak seragam kamu untuk tahun ini bagi saya ini sangat bagus dan merupakan kesempatan besar untuk menunjukkan bendera Amerika tutur Raul Fernandes saya pikir sangat menyenangkan bahwa Amerika akan memiliki tim MotoGP jadi bagi saya sangat menyenangkan berada di sini dan menunjukkan bendera ini saya sangat menyukai AS dan orang-orangnya sambutan yang diberikan sungguh luar biasa berada di sini di Los Angeles adalah sebuah mimpi saya sangat senang dan memiliki perasaan yang luar biasa untuk musim ini saya rasa saya akan sangat menikmatinya sampai jumpa di lintasan ucaran pemilik tim Trackhouse Racing Justin Maxx juga mengharapkan hasil positif pada musim pertamanya di MotoGP peluncuran ini adalah momen yang luar biasa ini adalah kombinasi dari sejumlah besar pekerjaan yang dilakukan oleh semua orang di Trackhouse MotoGP dan Amerika dan Aprilia dalam waktu yang sangat singkat untuk menciptakan sedikit keajaiban pada dasarnya dalam waktu 2 atau 3 bulan kami membentuk tim MotoGP yang siap untuk berkompetisi dan melakukan waktu yang hebat di lintasan kami memiliki kelompok orang yang sangat-sangat berbakat dan bersemangat menghadapi musim yang akan datang ini juga mewah karena kami adalah tim Amerika kami adalah merek global tetapi sebuah perusahaan Amerika dan untuk tidak dapat merayakan membentukkan tim ini dan meluncur ke motor yang luar biasa ini di kota ikonik Amerika seperti Hollywood adalah hal yang sangat mewah dan spesial saya tak sabar menentikan musim ini hujan MotoGP 2024 menjadi pertualangan baru bagi Fabio Digi Antonio terlebih iya kini bergabung dengan tim besutan Valentino Rossi Fabio Digi Antonio mengaku bahwa bisa masuk dalam geng Valentino Rossi mengingat sang Boss merupakan segera MotoGP peluncuran tim Pertamina Enduro VR47 menghadirkan kejuatan kecil setelah adanya perubahan mencolok dari warna dan salivari motor yang akan dipakai Mago Bezegi dan Fabio Digi Antonio warna dominan Gowning Stabilo khas The Doctor akhirnya berhadir sebagai warna dominan selain itu ada action warna merah dan putih dengan sponsor baru Pertamina Enduro dari Indonesia serta warna putih yang menyegarkan membuat penampilan tim asal Tavulia Italia tersebesar mencolok demikian pula warna Weir Park yang digunakan Best dan Digi juga demikian dengan warna putih, kuning, dan setelah merah menjadi latar logo Pertamina Enduro menantang musim baru dengan pendamping balapan baru membuat Digi secara khusus merasa bersemangat apalagi nasibnya bisa bergabung dengan tim kepunyaan legenda Balap Pondang itu tergantung Digi hampir tiga pelanjut di kelas MotoGP gara kursi yang digresin telah dikosongkan untuk menyambut market namun berkat tangan terbuka dari Yoshi ia mendapat kepercayaan untuk mengisi kekuasaan Luka Marini yang pindah ke Repsol Honda pesatan Digi hampir di akhir musim yang dipuncahkan dengan kemenangan dalam balapan MotoGP kata membuat PR40 sekeping yuk rider dari Roma itu ada banyak hal baru di sisi saya warna tim dan bukti tambah lagi motornya mirip tapi baru bagi saya ujar Digi hampir Digi hampir akan memakai motor juga di Desmode CDC GP23 motor yang musim lalu menghadirkan tiga belas kemenangan Grand Prix dan satu belah jualan dunia bukannya terdekan kehadiran Rossi malah membuat Digi hampir termotivasi untuk membalik kepercayaan Rossi dan tampil lebih bagus dari musim lalu memiliki Valentino sebagai bos juga sangat membantu digi hampir karena saya akan memiliki gold greatest of all time yang terhebat sepanjang masa yang dapat melihat dari balik bau saya dan memberi beberapa saran itulah perubahan utamanya saya sudah tahu sebelumnya bahwa ini adalah tim yang sangat hebat katanya pada tahun 2024 ini Ducati kembali menurunkan 8 pembalap 4 pembalap pabrikan dan 4 pembalap satelit tahun ini line up Ducati bahkan sangat mengerikan dan dibanding musim sebelumnya termasuk kedatangan juara dunia 8 kali Mark Marquez Ducati punya petikan pembalap yang sangat berpotensi menjadi juara dunia Francis Kupak Naya, Jorge Martin dan Marquez pabrikan Polok Naya yakin mereka akan kembali menjadi juara dunia MotoGP pada tahun 2024 ini karena mereka melihat banyak pembalap jago dan kompetitif di Ducati kami punya banyak pembalap yang bisa sangat cepat kata CEO Ducati Claudio Domenico Speku Pak Naya tentu saja di Jorge Martin kami memiliki ekspektasi yang tinggi dan Mark Marquez adalah pembalap yang tidak perlu diperkenalkan lagi sudah dalam tes Valencia dia sangat cepat jadi saya pikir dia bisa memenangkan banyak balapan yang akan menjadi kandidat yang serius untuk meraihlah juara dunia sambung Domenico League dengan optimis banyak pihak yang mengklaim kehadiran Marquez Ducati dapat merusak keseimbangan pabrikan namun Domenico League melihatnya sebagai pelompat pagi yang lanjut data semua mulut terlihat jadi Pak Naya akan melihat bagaimana Marquez bergendara tapi Mark akan bisa melihat juga hal ini sudah terjadi seperti tahun lalu ketika Pak Naya dan Martin bertarung dalam perbetulan gelas Martin benar-benar memperhatikan bagaimana Pak Naya melaju bagaimana dia mengeram dan itulah mengapa dia berkembang besar Martin sangat kuat sekarang dan akan sangat berguna bagi Ducati untuk melihat bagaimana Marquez bergendara untuk memahami bagaimana meningkatnya motornya lebih jauh lagi dia adalah pembalap dengan banyak pengalaman dan sangat berbakat terdapat akui Domenico League Domenico League juga tidak melupakan dan boleh dikatakan dan boleh dikatakan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!